Intro Masak-masak, it's so easy! Selamat berakhir pekan, momis dan dadis di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Chef Martin Praja. Di Masak-masak, it's so easy! Di resep yang pertama nih, momis, saya mau buat kreasi masakan bakso lagi. Nah, momis di rumah, kira-kira bakso apa yang saya bakalan buat? Langsung aja, momis, kita buat. Nama resep yang pertama adalah tertombak trisula. Let's start cooking! Untuk adonan bakso-nya, kita pakai di sini ada daging sapi yang sudah digiling. Kita masukkan ke dalam food processor ya, momis. Dan untuk membuat bakso-nya itu lebih kenyal, momis. Usahakan dagingnya ini masih dalam keadaan dingin ya. Lalu kita tambahkan 1 butir telur. Dan kita tambahkan juga tepung tapioca. Kita tambahkan bawang goreng. Lalu kita tambahkan bumbunya, merica bubuk. Garam. Dan kita tambahkan kaldu jamur. Kita tambahkan sedikit saja air es ataupun air dingin ya, momis. Dan kita haluskan sampai semua bahan tercampur rata. Momis, ini sepertinya sudah siap. Kita sisihkan dulu ya adonannya ke dalam mangkok. Momis, ini sekarang adonannya sudah siap. Nah, satu adonan ini kita akan pakai semuanya, momis. Untuk membalur tiga iga sapi yang sudah saya matangkan ini. Caranya gampang, momis. Tinggal kita tancapkan saja daging iganya. Seperti ini. Bentuknya kita akan buat seperti trisula ya, momis. Kita pastikan semuanya tertutup. Momis, ini sekarang sudah jadi. Sekarang ini tinggal kita rebus adonan bakso iganya ataupun trisulanya ini selama 15 menit sampai 30 menit. Sekarang saya akan membuat kaldu merahnya nih, momis. Nah, untuk membuat kaldu merahnya, saya sudah menyiapkan di sini ada bumbu merah yang sudah saya haluskan. Ini ada bawang putih, bawang merah, lalu ada jahe sedikit saya tambahkan di dalamnya. Terus kita haluskan seperti ini. Sekarang tinggal kita tumis bumbu merahnya. Terima kasih telah menonton!